Pertatuan bangsa Indonesia Melangkah bersama, menuju hari bahagia Menjadi pertatuan dan persatuan bangsa Indonesia Ini yang memerlukan pemikiran kita bersama Ini 6 triliun 28 miliar 900 juta rupiah Sementara itu dalam RAPDN tahun 1994-1995 Departemen Dalam Negeri mengalami peningkatan 24,27% Dari anggaran sebelumnya menjadi 12 triliun lebih Pada rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Disinggung pula mengenai kesiapan pemilu tahun 1997 Degeri menurut Yogi SM telah mengambil berbagai langkah Seperti kelembagaan dan perangkat lunak Baik di tingkat pusat maupun daerah Alokasi anggaran untuk jalannya pemilu didasarkan pada beberapa hal Seperti pola dan tata cara pemilu 1997 Tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya Termasuk hasil penelitian dan survei di daerah Presiden Amerika Serikat Bill Clinton diperkirakan akan mencabut embargo terhadap Vietnam Yang telah berlangsung selama 30 tahun Saudara Ilyas, tolong peragakan dengan alat tabu yang sama Cara saudara menjajakan obat saudara Sambil memperagakan tentu mengucapkan kata-kata yang Ini gendang-gendang keramat Kalau ini gendang terlalu banyak dipukul Banyak orang mati di keburan Ini gendang terlalu banyak dipukul Banyak orang sakit di rumah sakit Kalau saya bermain gendang ini Belum berapa lama Cuma makan gendang yang belum Soalnya di gendang bukan terdekat roti Kalau untuk memainkan gendang ini Alhamdulillah biasa-biasanya Ya, ini kita coba dulu sebentar Ini kita mainkan, ini gendang keramat Hati-hati yang nonton Nanti itu celamanya anak kecil itu tutup Jangan dua-dua nonton Belum nonton, tiga Iya, ayo Ini kita pukulkan Cukup, iya cukup Cukup, silakan Pak Woto masih tetap Pak Amir Di sana kami melihat juga Satu instrumen yang lain Itu yang dibawa bungkusan Tolong saudara Indra Angkat instrumen itu Dan dimainkan di depan kami Kalau bisa sambil menyanyi Silakan Pak Indra Mari bapak-bapak Saudara-saudara Saya mainkan ini gendang Cuman bukan Yang amin Cuman setiap orang jauh Setiap rapat Sudah rapat nanti Sudah dapat melihat Sudah melihat nanti Bisa dapat oleh-oleh Yaitu obat Mari Saya mainkan Ya, soalnya di sini Dengan lagu India Lagu-lagu dangdut Cuman saya sambil dagang Cukup? Iya Silakan Pak Denny, sekarang Coba Nomor tiga berdiri Pak Elias coba Tawarkan obat Kepada Bang Aung Wah, sayang sekali Waktunya sudah habis Pemirsa, mari kita lihat sekarang Keputusan dari para penelis ini Apakah mereka berhasil? Ya Menerka siapakah diantara Tiga orang ini Yang selalu diantaranya Pak Denny sekarang Yang akan ambil sebagai juru bicara Ini Berdasarkan hasil tukar menukar paper Melihat daripada gerakan-gerakan Yang diperagakan Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Maka Kami sebenarnya agak sulit ini Membedakan mana yang palsu Mana yang tidak Cuma Kami secara instinal yang bisa melihat disini Bahwa saja dari ketiganya ini Ada yang sedikit apa disengaja Atau tidak Nah, gerakan-gerakannya Itu Agak Canggung gitu Ya Dan meragukan sebagai Penjual obat Walaupun gerakan maupun ucapan-ucapan katanya Ya, kalau nomor Nomor tiga Ya itu Lincah sekali Nah, ini jadi kita Agak sulit ini Ada keraguan ke sana sebenarnya Ya Dan nomor satu Cara jongkoknya Itu persis Cara bukanya Kalau ada ulernya Yang di tengah Agak Gemetaran Kita lihat tangannya Waktu mengambil Apa Apa dibuat-buat Atau tidak ya Jadi kesimpulan Daripada kami berempat Yang palsu adalah Pasti raku-raku Iya Ini Dengan segala Risikonya Sudah diputuskan Adalah Nomor Dua Iya Terus tangan Terus tangan di video Pemisah Mari kita lihat Apakah benar Tersebutkan dari para peneris Saya mohon Yang palsu Untuk berdiri Ya Pak Memang betul Pak Yoseh Wah Silahkan duduk saja Pak Pak Yoseh Ini Harus diakui Bahwa para peneris yang teri dari pengacara ini Sangat canggih Ini dalam meneliti ya Saya bahkan sendiri Menebak Pak Indra ini Karena dari pembicaranya Kayak yang ragu-ragu Tapi Begitu Apa Pak Bapak ngomong itu Ada sedikit grogi Itu Pekerjaan yang aslinya apa Pak Saya di biroikan Oh di biroikan Di biroikan Oh Bapak bekerja sebagai biroikan Tapi bukan Tukang obat Begitu ya Pak Waduh Bukan lumayan Dan Pak Indra Pak Indra Pak Indra sendiri Suka Jawa obat Di mana Pak Ya Kadang-kadang di jati negara Di sini Pak Indra ini termasuk Tukang obat yang kalem Ya Kalau duanya dengar suaranya Itu banyak Bagaimana Kalau dengan suara kalem Bapak-bapak Tidakannya mau beli obat Apa yang begitu Atau memang Di tempat saja Di tempat ini saja Enggak Pak Memang begitu suaranya Iya Tapi kan disambung Oh Pak Keno kan Itu yang binatang Itu yang tidak Coba Binatangnya silahkan Pak Dilihat Ini binatang aneh Ini kebetulan Sudah lama gak diseluruh kan Pak ya Ya Udah empat hari ini Biasanya kalau dikeluarkan Dia bergerak nih Ya Kebetulan ini hari gak bergerak dia Ya Jadi biasanya Pak ya Kalau dagang ini Dikeluarkan binatang Kalau digini kan dia bergerak Oh jadi ini Bergerak Itu orang lama gitu Oh Oh memang begitu Ini atraksi Bukan sulap Bukan 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 Akrobat Akrobat ya Bukan Ya Jadi tidak bisa Itu ditepuk begitu Bergerak Bergerak Terima kasih Pak Indra Bapak Ilyas Bapak Ilyas Semua orang pasti Menangkap Bapak ini memang asli Luar biasa Dari cara pembawaan Bapak Kemudian main sulap-sulapan Kemudian dari segi Kumis-kumis Banyak sekali Beroperasinya Kalau untuk di Jakarta Masyarakat Ekonomi lemah kebawah Banyak yang kenal Saya itu yang namanya Bung Kelana Iya Saya pemain gendang Sambil nyanyi Saya dulu juga memang sudah Pernah ada orkest juga Itu jadi main kenang itu memang Satu karya Saya dari umur Kelas 3 SD Sudah bisa main genang Oh main kenang Itu omongan-omongannya Bahasa India Bahasa itu Bahasa Urmi Coba-coba Peragakan bahasa Indianya Bagaimana Pak Jualan obatnya Jualan obat apa Pak Oh kapsul Kapsul Coba-coba Ya Pakir mana Ini perletak Perletaknya kurang Pak Kita pergantuan Di zaman sekarang Lelaki dan perempuan Di zaman sekarang Lelaki dan perempuan Sama rupa Sama kelakuan Sama rupa Sama kelakuan Lebih sudah lagi Di zaman sekarang ini Lebih sudah lagi Di zaman sekarang ini Perempuan yang mengganggu Lelaki Ya Memang betul Sudah tidak dapat dipungkiri Bahwa Pak Iransi memang Tukang obat asli Dan Kembali Para penulis Silahkan untuk Memilih 16 nomor pilihan Dari Shab ini Pak Henry Silahkan Baik Terima kasih Karena pada waktu Putaran pertama tadi Saya sudah Memperoleh Satu hadiah Maka Kalau saya beruntung Pada putaran yang kedua Itu akan Saya serahkan Murut aja dari sini Kepada Indra ya Nah untuk itu Saya serahkan sendiri Kepada Sudara Indra Untuk memilih Angka keberuntungannya Wah bukan Pak Indra nomor berapa Ya Nomor 5 Ya Nomor 5 Pilihan Pak Indra sendiri Nomor 5 Wah anak Dua nomor Dua nomor Pilihan Bukun main Silahkan Pak Indra Satu Akan diberikan lagi Kepada Pak Henry Ya Silahkan Nomor 2 Ya Pilihan Nomor Dua Satu lagi Satu lagi Silahkan Dikembalikan Pertanyaan Dikembalikan Pada Pak Henry Tentu dengan rasa Terima kasih ya Pak Ya Terima kasih Mudah-mudahan Sekarang saya yang beruntung Ya Sama-sama beruntung Kang Om Kalau tadi 4 Saya pilih yang pertama Sekarang saya pilih 1 Satu Nomor 1 Pilihan Pak Henry sendiri Adalah Nomor 1 Rice cooker Dari Isyaf Bagus sekali Tadi sudah dapat Tobi Sekarang dapat Rice cooker Silahkan Pak Otto Ah Panasaran Masa gak beruntung melulu Saya coba Nomor 15 Mohon maaf ya Nomor 15 Nomor 15 Kita lihat Pilihan Pak Otto Nomor 15 Belak Kompetis Kompetis Sekarang Marita berani Berikan kepada Kameramen Saya janji tadi Tadi selamat menikmati